Al-Fatihah Dosa antara kita dengan Allah Seperti zina, mabuk, judi Itu dosa antara kita dengan Allah Ada keidah sederhana Kul umati mu'afa Kata Bakinda Nabi Umatku itu aman-aman-aman Umatku akan aman-aman Kalau dosa akan mudah diambuni oleh Allah Illal mujahirun Kecuali mereka yang terang-terangan Dalam maasiat, dalam riwayat mujahirun Terang-terang dalam zina Kalau orang punya dosa Antara dia dengan Allah Maka hendaknya disembunyikan, jangan banyak cerita Misalnya anda dulu masa mudanya adalah penjudi Pemabuk, sudahlah gak usah ceritakan Gak usah bilang, wah dulu masa muda Saya 6 botol mah biasa Gak tahu Gak usah cerita, diam saja Termasuk zina Semoga Allah menjauhkan kita dari zina Kami sampaikan kepada siapapun yang pernah terpleset dalam zina Ketailah Allah Maha Pengampun Menghadaplah kepada Allah dengan permohonan ampun Dan menyesallah atas kejadian tersebut Dan berjanjilah untuk tidak bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia Karena manusia tidak bisa memberikan pengampunan Tutup aib tersebut Antara dirimu dengan Allah Dan menangislah di tengah malam Selesai Bahkan tidak dianjurkan Kalau mahkamah Islam Tidak dianjurkan Ya hakim hukum saya Karena saya berzina Ada pada zaman Nabi mengatakan Ya Rasulullah Aku telah kepleset zina Sucikan kami Ya Rasulullah Minta dihukum Nabi mengatakan Mungkin hanya pegangan saja Tidak saya melakukan Tidak Ya Rasulullah Aku melakukannya Mungkin tidak sampai masuk Tidak Ya Rasulullah Aku melakukan Sampai 4 kali Maksud Nabi biar ngundurkan diri Tidak usah ngaku Tapi tidak faham-faham dia Karena pengen Tidak dihukum di akhirat Pengen dihukum di dunia Sampai 4 kali Nabi mengatakan Apakah benar otaknya orang ini Benar Ya Rasulullah Hukum dia Artinya apa? Ini isyarat dibahami para ulama Siapapun yang pernah kepleset dalam Haram tutup itu antara dirimu dengan Allah Jangan sebutkan kepada siapapun dari bangsa manusia Satu sisi Biarpun kepada calon suami Calon ini Ketailah Berperanlah sebagai wanita yang soleh Atau laki yang soleh Wanita soleh Atau laki yang soleh Selesai Urusanmu dengan Allah Dan setiap orang punya dosa Dan bermacam-macam dosa Ada dosa Namai surah syirik Dosa ini dosa itu Tidak ada yang sempurna dari kita Hanya Nabi yang sempurna Semua dari kita punya kekurangan Kalau semua biasa mengungkap kekurangan masing-masing Habislah Semua orang menjadi berasa Anggap buruk Dan ini pendidikan Ini harus dihadirkan Sebab kalau seorang sudah menyatakan dirinya pezina Orang yang melihat Akan merendahkan dia Biarpun dia sudah tobat Akan punya kenangan Masa lalu bahasanya dia pezina Bahkan kalaupun suaminya bisa nerima dia Karena dia tahu pezina Kalau ada sesuatu Kebayang lagi Dan mungkin terukap setelah 50 tahun Sudah kakek nenek Terjadi emosi Sembunyikan Selesai Dan mintalah ampun kepada Allah Selesai Yang kedua Anda punya tugas Jika ternyata Suatu ketika Anda melihat Dan semoga Allah menjaga umat ini Ada melihat orang keblesseh Dalam zina Hamil luar nikah Dan seterusnya Anda punya kewajiban Untuk menutup abnya dia Dengan bermacam-macam cara Keluarkan harta Anda Untuk membiayai Akhirnya tertutup Apakah diasingkan Atau begini-begini Pokoknya harus Seorang dengan ulama yang mengerti Kalau Anda bisa menutupnya Abnya seorang muslimah Maka Allah akan menutup Abmu dan anak keturunanmu Akan dijaga oleh Allah Bukan malah di umat Ya Allah Anaknya Bu Haji begitu Astagfirullah Dulu Bu Haji dia juga gitu ya Waduh Habis semuanya digunjing Neraka semua itu Sa-Ustaz-Ustaznya Anda harus punya Kiat untuk menutup Abnya orang lain Kemudian yang ketiga Jangan pengen tahu Abnya orang lain Itu penyakit paling busuk Termasuk Ab istrimu Ab suamimu Kadang tidak tahu Perempuan yang gatel mulut Yang ngomong Abang dulu punya pengalaman Sudah jadi suami Sediem saja Jangan tanya Sama Suami juga begitu Dek waktu SMA Kamu punya Pacar enggak Bertanyain setelah menikah juga Sebelum menikah juga Enggak boleh Itu bukan pertanyaan yang benar Pertanyaan tidak syari Bahkan kalau ada seorang Bertanya kepada seseorang Apakah kau pernah berzinah Sebagian ulama mengatakan Itu termasuk menuduh zinah Coba Kamu pernah berzinah Seperti menuduh zinah Cambuk 80 kali Ceder Bukan pertanyaan yang syari Bukan pertanyaan yang syari Kalau ada bertanya Hei istriku Kamu pernah berzinah Hei suami Bukan pertanyaan syari Enggak ada gunanya Dia sudah menjadi istrimu Dan dia sudah tobat Dia menyesal Kemudian sisi lain Jangan Yang keempat Jangan mudah percaya Jika ada berita Tentang Aib seseorang Termasuk Aib istrimu Ini kadang-kadang Laki Kopingnya bolong Pikirannya Enggak pakai filter Gara-gara Bang Mohon maaf Saya adalah sahabat Istrimu Siapa kamu Namanya saya begini-begini Sebenarnya dia hanya ingin rusak saja Belum itu beneran Saya adalah orang yang beruntung sebelum anda Hebat istrimu cantik Begini-begini Waktu SMA Saya sudah pernah berhubungan dengan istrimu Gara-gara SMA Padahal itu orang merusak Bisa saja Bahkan kalau kita mendengar Kalau anda mendengar Dari seseorang tentang keluarga anda Jangan percaya Itu fitnah Itu adalah orang merusak Sebab Kalaupun dia melihat sesungguhnya Bercerita saja sudah salah Mungkin anda melihat seorang melakukan zina Anda salah menceritakan kepada pasangannya kok Berarti dia sehingga benda tutup Nah ini lah kok idah semacam ini Maka bagaimana Iswami tersebut Tiba-tiba mengetahui istrinya adalah tidak perawan Kalau masalah tidak perawan Itu bisa saja Orang naik sepeda jatuh Dan sebagainya Dan sebagainya Kecuali perempuannya bodoh tadi Pernah kejadian Saya sampaikan ini penting sekali Ini ilmu ini harus dihadirkan Kejadian suatu ketika Ada seorang perempuan Sudah dengan suaminya Sudah baik-baik 6 bulan Rupanya suaminya sangat baik Lembut Penuh kasih dan sebagainya Tiba-tiba Sang anak gadis Sang perempuan ini Tiba-tiba Di pangkuan sang suami itu nangis Bang Abang bisa nerima saya Tapi saya itu tidak pantas dengan abang Tidak kamu baik Kamu soleh Tahajud Suasa Masih nangis Saya masih ganjel Kenapa Abang bisa nerima saya Kalau saya terus terang Terus terang apa sih Kamu kan baik Iya bang Janji bisa nerima saya Iya dong Kamu istri saya kok Ada apa sih Saya merasa berdosa Kalau tidak terus terang sama abang Kenapa sih Ada apa Bang Sambil nangis Mekang tangan suaminya Dulu waktu saya SMA Saya pernah punya kawan dekat Dan pada suatu ketika Tidak tahu saya pergi kemana Bersama dia Lalu saya kebleset Bang Saya merasa Kalau saya tutupi ini Di depan abang Saya kayak khianat Terus sepanjang umur hidup saya Dan saya sempat melakukan sesuatu Bang Suaminya menangis Dan memeluk dia Dan perempuan itu Dibluk terakhir Setelah itu Pulanglah kau ke rumah ibumu Dasar perempuan bodoh dia Kenapa disampaikan Goblok benar tuh manusia Dan ini kenyataan Akhirnya dilepas Kenapa suaminya Tidak mampu Karena sangat mencintai Dan suaminya seolah Yang melihat perempuannya Karena kebodohannya Kalau dia sembunyi Tobat kepada Allah Selesai Inilah makanya Ngaji Banyak perempuan bodoh Kayak dia Bapaknya bodoh Sudah hamil Di luar nikah Dikejar Kau yang berbuat Kau yang berbuat Kau tanggung jawab Dikejar Penjahat lagi yang dikejar Masya Allah Ditutup Kalau sudah terlanjur Anak perempuannya Mungkin kepleset Dengan laki-laki Tidak benar bagaimana ini Agar tersembunyi Mohon maaf Kalau sudah bicara masalah Ab itu panjang Sekali kisahnya Karena apa Hal-hal semacam ini Banyak kejadian Bagaimana orang berzina Di kampung Kampung tahu semuanya Ini yang salah siapa ini Yang salah umat Tidak pernah terdidik Dan kalau sudah Zina ini tersebar Zina menjadi biasa Sehingga kalau ada orang berzina Ada contohnya Orang lebih terhormat dari saya Oh itu anak nyusat saja Begitu Ngapain saya Oh ibu saya dulu begitu Kenapa saya tahan-tahan Ibu saya gak bisa marah Kalaupun saya melakukan Karena ibu saya dulu juga begitu Nah gara-gara tahu Ibunya berzina Begitu besarnya Fitnah gara-gara zina Zina adalah dosa Yang selalu menempel Di jidat dirinya Dan di jidat Sanak kerabatnya Kalau ada orang kafir Masuk Islam mu'allaf Anak bangga Tapi seorang anak Yang pernah punya kisah Ibunya berzina Terus tertempel di jidatnya Takutlah kepada zina Dan yang bisa melakukan zina Hanya manusia hina Manusia mulia Susah melakukan zina Sampai suatu ketika Seorang sahabat Nabi wanita Namanya Hindun Waktu Nabi mengajak Nabi Mengajak berbeat Berbeatlah kalian Wahai wanita Berbeat untuk apa ya Rasulullah Untuk beriman kepadaku Dan kepada Allah Kami berbeat Berbeat apa lagi ya Rasulullah Untuk berbeat agar tidak mencuri Kami tidak akan mencuri ya Rasulullah Berbeat untuk tidak minum Keras Kami berbeat ya Rasulullah Yang terakhir Agar kalian berbeat Berbeat untuk tidak berzina Ada seorang wanita Dan Maya Hindun Mengangkat suara Ya Rasulullah Atas nil hurratu Apakah kebayang Perempuan seperti kami ini berzina Sehingga kami harus berjanji Itu tidak berzina Orang mulia Susah berzina Hanya manusia rendah Yang berzina Akan tapi ketahilah Siapapun yang pernah Keblesen dalam zina Kemuliaan pintu Kemuliaan terbuka Topatlah Tutup Dan minta Allah Amun kepada Allah Jadi tadi bagaimana sikapnya Seperti itulah Kalau memang seorang istri Itu koidahnya Koidah bisa menjawab itu semuanya Kalau memang seorang suami Mengetahui istri Yang adalah seorang berzina Bekas berzina Karena kebodohannya Ketahuilah Allah maha pengampun Bisa saja memberikan Topat kepada siapapun Tidak usah diungkit-ungkit Masa lalu Dan bertahanlah Untuk mendidik dia Bukan malah dibuang Karena dia adalah mungkin Orang yang pernah berzina Kemudian dia Ijrah Kemudian dia tobat Lalu pengen cari yang soleh Kemudian sebelum Sempat belajar Sehingga Setelah punya suami yang soleh Dia bertahuk serang Maka sebagai seorang suami Anda harus tabah Sempurnakan engkau menutup Ebnya dia Sempurnakan mendidik dia Jangan gara-gara itu Dibuang Ini semua ilmunya Wallahu'alam bisawab